Pemirsa Jejaran Polres Cimahi berhasil menyita sedikitnya 500 botol minuman keras berbagai jenis tanpa izin serta sejumlah paket narkoba berupa sabu dan tembakau gorilla Sejumlah barang bukti hasil kejahatan tersebut hasil pengungkapan di wilayah kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, Pasca Lebaran dan Setelah Lebaran Sebanyak 500 botol minuman keras berbagai jenis yang dijual tanpa izin ditambah sejumlah paket narkoba berupa sabu dan daun tembakau gorilla berhasil diamankan pihak kepolisian Polres Cimahi Kapolres Cimahi AKBP Rusdi Pramana Suryanagara menjelaskan kelima ratus botol miras tersebut disita setelah anggotanya melakukan razia untuk menciptakan kondisi aman dan kondusif jelang lebaran dan pasca lebaran Selain mengamankan ratusan botol miras pihaknya pun berhasil mengamankan dua jenis narkoba berupa sabu-sabu dan daun tembakau gorilla pihak kepolisian pun berhasil mengamankan sejumlah tersangka didukung oleh pemerintah kota Cimahi dengan Kodim 009 kita melakukan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan dalam bentuk patroli dan dalam dua hari ini yang lalu kita menghasilkan ada ratusan botol miras yang sudah berhasil kita amankan kemudian narkoba berupa sabu-sabu dengan tembakau gorilla yang berhasil kita amankan dan lima orang tersangka berhasil kita amankan untuk mengamankan jalannya lebaran ini kegiatan patroli tersebut guna menciptakan kondisi yang aman dan kondusif dari penyakit masyarakat Polres Cimahi menyatakan patroli akan terus ditingkatkan tidak hanya jelang dan pasca lebaran saja Algi Muhammad Gifari, Bandung TV